Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng like, tentunya untuk di share. Terima kasih. 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 Nah, ini adalah gambaran Poket masuk, tiket masuknya masih sederhana Kawan-kawan Masih benar-benar suadai masyarakat Biasa ramenya, kalau untuk pengunjung hari apa saja, Kang? Untuk pengunjung biasanya 1 minggu atau tanggal-tanggal merah Kalau misalkan di weekday, tanda ya, kadang-kadang misalnya masih banyak pengguna Lanjut Ini bisa diartikan apa, Kang? Jalan yuk, bosen nih Nah, jadi ini mengajak supaya orang-orang itu Saunya kan sekarang musim pandemi orang-orang itu dikerem Saatnya kita repress otak Satu alternatif boleh ke sini Sudah biasanya, recommended Dan di sini juga mengutamakan Islamia Ada di sini ada pepan Pemberitahuan tentang Nah Setelah tiket masuk, kita langsung masuk ke salah satu desni masyarakat yang ada di sini nih Namanya Saung Sawah Padukun Di sini ada toilet, penginapan, musola, sama gajabok-gajabok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali untuk semua sahabat Subangmufi dimanapun berada Alhamdulillah di kesempatan yang sangat luar biasa sekali di kesempatan hari ini Dengan seizin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang mudah-mudahan untuk semua sahabat selalu diberikan kesehatan baik lahir Lahiriah, Zohiriah maupun batin Amin Ya Rabbal Alamin Nah, kebetulan nih Di depan sudah ada sahabat kita Ada Kang Iwan Kang Iwan, bagaimana kabarnya? Sehat Kang Iwan? Alhamdulillah, baik Kang Baik Kang Iwan Tadi di awal perjumpaan kita sudah menelusuri tetap titik awal perjalanan sampai ke tempat salah satu ikon mungkin ya Katakanlah ini ada salah satu bangunan-bangunan yang tentunya Sangat tradisional Oke, Kang boleh jelaskan, Kang Gimana ini bisa seperti ini? Nah, ini sejak kita Di sini sekarang sudah di tempat salah satu tempat Atau bisa terpenunjang di Curuf Cisanca Namanya Saum Sawafadukwe Nah, kebetulan Di sini adalah salah satu tempat Milik masyarakat di sini Jadi sengaja dibangun Jadi sebelum ke Curuf Cisanca Pasti kalau misalkan dari arah Negara Sari Pasti masuk dulu ke Saum Sawafadukun Nah, kenapa disebut Saum Sawafadukun? Nah, dulunya ini hamparan sawah Terus si pembukanya itu kebetulan orang bisa Di Sunda, sebut suka disebut dukun Nah, jadilah dinamakan Saum Sawafadukun Nah, Alhamdulillah Setelah beberapa waktu dibangun Semoga tempat ini bisa dijadikan sebagai Penyokong perekonomian masyarakat yang ada di sekitar sini Ini tuh masuk daerah Cibitung Desa Cibitung Kesamatan Ciater, Kabupaten Subang Jadi kebetulan di sini kan Jadi beliau tuh namanya Kang Ami Beliau tuh punya Kerja di Jakarta Kan dia supir Leper Kebetulan ada mangkok bid waktu itu Ada PPKM lah Penyekatan Akhirnya beliau pulang Ke kampungnya Kampung Nugasari Biar ke sini punya lahan di sini Depan lahannya itu ada curug Nah Jadi searea lahannya itu di beres-beres-beres-beres Dibuka curug Cari dulu juga namanya udah curug Nah, sebelum Jadi sebalik berjalannya waktu Di bawah Di beres-beres Ini juga Berlangsung pembangunan di sini Soalnya beliau juga Si istrinya kebetulan Masih keluarga saya Masih keluarga yang ada di sini Disambung sama Pak Dukun Nah, ini adalah bangunan yang pertamanya Ini Ini apa? Sini-sini Ini Pur Dikelola benar-benar sama Warga Nah Untuk pembukaan pertamanya Pembangunan Berawal dari Agustus 2020 Cuman untuk dibuka untuk umumnya Baru di tahun baru Itu pun Belum kena tiket Pelaannya udah Di desa Nah, jadi Sebagian Persainan Jadi pembagian tiketnya itu Sebagian ke desa Sebagian ke Pogdarwis Karena ada Dua wilayah Yang Tadi kerjasama Antara Neglasari Atau desa Cibesi Sama Kampung Neglasari Sama Kampung Cibitung Nah, jadi Di tiket 10 ribu itu Pembagiannya ada Pemilik lahan Terus Pogdarwis Sama ke desa Jadi masuknya ke PAD PAD ya Kang Karena Tujuan kami disini Memperdayakan masyarakat Jadi Gimana caranya Perekonomian masyarakat ini Bisa dibangun Dari satu Jari Satu titik Yaitu Perwisata Karena di wisata itu Bisa Bisa berbagai Perekonomian Bisa diangkat Tontonnya Kalau misalkan Masuk paket Desa Paket wisata Jadi tadinya Tukang kebun tuh Penghasilannya Tiap Kali panen Baru dapat uang Nah, kalau misalkan Di wisata itu Kena paket Dia tuh cuman Ngejelasin aja Atau Cerataan Nyalamnya gimana Gimana Cuman dalam waktu Satu jam Mungkin Pendapatannya Beda-beda lagi Nah Kami berteka disini Mengusung Desa wisata tuh Ingin mengangkat Perekonomian Perekonomian Yang ada di desa Pertama kali Kami ingin Akses jalan Pertama akses jalan Karena Tadi juga kan Di awal Benar-benar Jalan setapak Terus masih Licin-licin Oke Mudah-mudahan Ini menjadi satu Hal yang sangat Bijaksana sekali Sebagai harapan Dari warga sekitar Terutama Sebagian Warga masyarakat Desa Cibitung Terutama ya Kang ya Mudah-mudahan Ini bisa Menjadi satu Hal yang Sangat luar biasa Untuk bisa Dipantau Oleh dinas-dinas Terkait Terutama Dinas pariwisata Dan kemudian Dari pemerintahannya Juga Mudah-mudahan Ini bisa Terealisasi Karena bagaimanapun Juga Subang menjadi Salah satu Destinasi wisata Terbaik Indonesia Katakanlah bisa Seperti itu Seumpama kita Bekerja sama Antara Satu pihak Dengan stakeholder Yang lain Baik Kang Iwan Mungkin ada Pesan-pesan Untuk semua warga Kebupaten Subang Terutama yang belum Mengenal Destinasi wisata Yang berada di Desa Cibitung Ini Jelasnya Warga Subang Kita tidak akan Pernah bosen Kalau misalkan Datang ke sini Karena apa Karena disini Itu banyak Tak hanya Curugci Sanca Di sekeliling ini Berdekatan dengan Curugci Angin Muara Jambu Terus Yang baru ini Yang masih baru-baru ini Itu Namanya Curugci Sanca Nah di Curugci Sanca Ini Ada beberapa Spot-spot Gak hanya Di Curugnya Disini itu ada Curugci Sanca Curuglegop Curugmahpat Curugturbin Jadi Satu Cuma Bayar tiket 10 ribu Itu Bakalan puas Jadi disini Tiket masuk Terus Masuk Ke sawah padukun Nah di sawah padukun Itu fasilitasnya Ada Toilet Musola Penginapan Kita juga bisa camping Nah untuk Ke Curugnya sendiri Kurang lebih Satu menita Baik Terima kasih Kang Iwan Atas penjelasannya Mudah-mudahan Kita bisa langsung On the way Ke Curugnya Karena Ini merupakan Hal yang sangat Mendarik Selain Objek wisata Kita juga bisa berhiking Berserta keluarga tercita Tentu ya Kang ya Dan Gak usah khawatir Untuk semua sahabat Subang Mumpi Karena bagaimanapun juga Disini ada tempat Untuk Menginap juga Ada warung Disediain nasi liwet Nasi timba Oke deh Oke mudah-mudahan Untuk semua sahabat Bisa mendukung terus Destiniasi wisata Yang berada di Kebupaten Subang Terutama yang berada di Desa Cibitung Ciater Kebupaten Subang Terima kasih Jangan lupa Aik Subrek Commentnya di Subang Subang Muvie Mantap Selamat pagi Dengan saya Fendi Ini sama Pak Fendi Iya Satu lagi lagi siapa Pak? Pak Solek Pak Solek Gini lupa Pak Fendi Sama Pak Solek Mohon maaf Waktunya diganggu Ini lagi istirahat Ini bisa diceritakan gak? Kira-kira Bagaimana menurut Bapak Kesan-kesan Bapak Setelah Bapak Relaksasi Disini Pak? Wah Suasananya Lebih alamnya Lebih enak lah Lebih enjoy Untuk pikiran Lebih tenang Pres Oke Kalau Pak Solek Sendiri gimana Pak Solek? Ya untuk saya Ya Ibaratkan Tukup nyaman Untuk segedar Ya teker refreshing Disini Menandakan pikiran Betul Sambil melihat Pemandangan Seperti curug Yang di bawah Betul sekali Oke Pak Pendi Pak Pendi Ini Sering kesini Atau baru-baru kesini aja Pak Pendi? Kita baru disini Udah tiga kali lah Udah tiga kali ya Saya dari Jakarta Oh Pak Pendi dari Jakarta? Ya Nah setelah Pak Pendi dari Jakarta Datang masuk ke objek wisata Yang ada di desa Desa apa ini Pak namanya? Desa Cibesi Cibesi Bagaimana nih Kesan-kesan Bapak Biar semua orang tahu Bahwa disini tuh ada salah satu objek wisata Tentunya yang bisa dinikmati oleh Keluarga besar Terutama dengan keluarga kecil Anak kecil juga bisa main kesini Bisa hiking juga Nah Kira-kira nih Menurut Bapak Hal apa yang perlu disampaikan Untuk semua sahabat Subang Movie? Elah berbonong-bonong kesini Dan meramekan Curugsi Sanca Lebih rame Semoga untuk kedepannya Amba maju lagi lah Amin Untuk alamnya lebih Wah Enak banget Masih asri Masih asri ya Baik 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 Oke untuk Pak Soleh sama Pak Pendi Terima kasih sudah Ikut di Bergabung di Subang Movie Mudah-mudahan menjadi Hal yang positif tentunya Informasi ini Dan menarik untuk Bisa di sharing Untuk semua Warga Kebupaten Subang Terutama yang berada di Indonesia Untuk ini juga bagus juga Pak Namanya Untuk ada area outbound Ah betul ya Ada river tubing Ada camping Ada pemondokan Toilet fasilitasnya Lumayan sudah lah Sudah Sudah tinggal dipoles Sedikit-sedikit ya Pak ya Malik terutama jalan aja Mudah-mudahan aksesnya Bisa dilirik sama Dinas-dinas terkait ya Pak ya Sama stakeholder yang lain Juga bisa dilirik Untuk kemajuan Destinasi wisata Yang berada di desa Ci Besi Ci Ater Kabupaten Subang ya Pak ya Baik terima kasih Bapak Sudah hadir Subang Movie Siap Terima kasih Subang Movie Sudah hadir disini Destinasi wisata Subang Movie mantap Wah Makin penasaran kan Curgian saja gimana Yuk kita lanjut Sudah didinasi Nakah illusion Makin geons Sudah landing adib selamat menikmati 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 terdapat selamat menikmati oke selamat menikmati baik selamat menikmati selamat menikmati keluarga dari ujung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati